Terima kasih telah menonton! Kalau dilihat-lihat sih memang rumahnya curamnya, Dim. Biasanya klien tuh suka ngeliat dari first impression-nya dulu. Apalagi juga sempat ada gosip tentang rumah ini yang angker. Tapi Dim, emangnya apa sih keanehan dari rumah ini? Gak ada apa-apa aman-amannya sih sebenarnya, karena rumahnya udah lama terus kuno kan, lama terbengkalai jadinya ya wajar kalau orang-orang gosipnya cuma gosip itu. Yaudah kalau gitu nanti aku kumpulin dulu ya ada tata-tata tentang rumah ini. Atau mau coba nginep dulu malam ini ya, jadi biar lebih bisa meyakinkan kalau rumah ini aman-aman aja ya. Boleh. Oke. Eh, tadi gue liat Aini pagi-pagi udah jalan mau kemana tuh dia? Oh, Aini Teh mau bantu jualin rumahnya Dimas. Pan lumayan atu Yen kalau laku mah dia teh dapet bonus gitu. Ya kali, rumah berhadiah demit gitu ada yang mau beli. Kalau gue mah dikasih gratis bau gak? Ya apa re, wis anggel sih ikut laku nih. Hmm, ulu ulu. Yen, tuti, atu kita teh harus kasih tau Aini ya. Pan kasihan dia teh sudah buang-buang tenaga gitunya. Eh, tata rumah teh gak bakal laku tuh lo mah jurik, nak. Ih, seru. Ya Allah, udah nih jangan pada ngompor-ngomporin Aini. Ah, ngalangi rejeki orang aja. Lo jatuh kate-kate. Gue kasih tau nih sama lo ya. Rejeki biar kate udah di depan congor nih. Kalau bukan milik kita, kagak bakal ketelendan. Lagian kita ini cuma mau ngasih tau sama Aini. Biar dia kagak usah capek-capek jualin rumah demit itu. Cari aja rumah yang lain. Yang auranya bagus, gampang dijual. Begitu. Lo tau gak tuh rumah? Udah kayak kena kutukan tau gak? Yang punya rumah, ame rumahnya sama seremnya. Pusat kalo ngomong gak diayak tuh mulut. Eh, ngeling to dan cerjas waras kue. Percuma saya ngomong sama kalian nih semua ya. Pada bobol lo pake. Ah, percuma juga kita nongkrong di mari. Napsu buat masak gue udah ilang. Eh, cabut cu. Yuk. Kita jadi ngutang ipet ye. Lah, udah baper gitu. Kaga belanja ini. Astaghfirullahaladzim. Udah deh, udah pada belanja juga pada ngutang. Assalamualaikum. Dimas, Ririn. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf ya kalo Ai ini dateng merepotkan. Ya ampun. Aku menef ya supaya bisa kasih rekomendasi yang objektif. Gak masalah tau Ai. Aku tuh seneng banget. Kamu tuh sampai si effort ini lu buat bantuin kita. Iya. Lagian kan kita yang minta tolong kamu. Jadi terima kasih ya. Oh iya. Ini tasnya ditaruh dimana ya? Ah. Tuh. Itu ada gambar tamu Ai. Kamu bisa istirahat juga disitu ya. Iya. Ya udah kalo gitu. Aku masuk dulu ya. Mulakan. Bagi istirahat ya. Semoga aja ini gak ngerasain macem-macem ya malam ini mas. Biar dia bisa rekomendasiin sama calon-calon pembeli. Tapi mas. Ya pak jangan-jangan rumah ini jadi angker gara-gara kita rebut paksa dari almarhum adik kamu. Yang sebelum meninggal waktu itu mas. Terus pun akan kamu si putri. Kan kita usir juga. Padahal. Rumah ini. Itu warisan dari suaminya Herli. Dimana ya putri sekarang? Apa dia masih hidup? Mas. Kamu ngomong jangan kenceng-kenceng. Kan ada air ini disini. Kau denger gimana? Ya lagian nih ya. Kamu. Kamu tuh jangan mikir sama ngomong yang aneh-aneh. Eh. Ini gak istirahat sekarang yuk. Oke. Perasaan gak ada yang aneh sama rumah ini. Tapi kenapa orang-orang bilang rumah ini angker ya? Putri. Dimana kamu sekarang? Ayo! Aku udah bilang kali-kali. Luanah! 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 Ya Allah. Ah. Rin maaf maaf. Aku teriak. Aku seolahnya kaget tadi. Maaf ya. Ya. Foto ini. Oh. Ini. Ini foto lama. Mendingan kamu istirahat aja sekarang ya Ay. Biar besok kamu gak kurang tidur. Oh iya. Ya udah kalo gitu Aylin langsung masuk ya Rin. Ya. Ya udah kalo gitu Aylin langsung masuk ya Rin. Di 뒤에 segal. Losעニ IG early jahil 가서 bikin buat aku. Wahun. Mauro voy groceries. yang gue ajer sih foto ini ayo mak Aku ngerasa itu kayaknya bukan satan. Terima kasih telah menonton!